Oke ketemu lagi saudara-saudara Di pelayanan digital perkan keselamatan batu hari ini Ngomorong santai bareng Pak Udigo Akhir tahun lalu aku ke Gramet Medan Kemudian terus ketemu satu buku Sigmund Freud Yang sebutnya The Interpretation of Dream Bukuasa Indonesia nanti Pak Udigo Nafsir Mimpi Bukuasa-bukuasa tahu gak? Erek-erek Kali ini kita bukan bahas bukunya tapi ngomorong tokohnya Orang kenalnya Freud sebagai psikolog, psikolog saiyat, psikolog murni Terus sering dipertentangkan dengan kekristenan Secara khusus dan aliran ketuhanan secara umum Karena Freud tidak percaya 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 Tuhan Pertama kita mau ngobrol Freud itu siapa? Pertama kita mau ngobrol Freud itu siapa? Freud itu tentu orang-orang psikologi sangat familiar ya Dia juga seringkali disebut sebagai bapak psikologi Tetapi sebetulnya bapak psikologi lebih bukan dia Dia kan sudah kesini Tetapi kalau di dalam psikoterapi Memang Freud layak disebut sebagai bapaknya psikoterapi Dia yang mengawali sebuah proses psikoterapi yang klinis Yang sistematis gitu ya berdasarkan pengalaman dia di kliniknya Kalau misalnya kita lebih jauh misalnya ya Dia itu sebetulnya keluarga kristen gitu ya Tapi kemudian dia melihat bahwa kekristenan Apa ya? Kehidupan keluarganya Memberikan kekecewaan kepada dia terhadap kekristenan Itu yang membuat dia pada awalnya sih mulai tidak apa ya Tidak mempercaya kekristenan Sampai pada akhirnya ya Seperti dikenal umum ya sudah tidak Tidak percaya ke Tuhan Bukan tidak percaya lah ya Tapi menolak lah Jadi sebenarnya secara Kalau kita lah punya akar kita Dibusarkan di budaya kristen Sebenarnya dia pun bukan orang yang dimusarkan di budaya ateis ya? Bukan bukan Dia kan tumbuh dalam keluarga kristen Ada akar kekristenannya juga Pertama gini Apa yang membuat kekristenan secara khusus menolak Freud gitu? Sebelum disitu mungkin gini ya Teori-teori dia Jadi supaya kita kenal Yang menemukan teori psikoanalis gitu ya Freud Freud lah yang mengawali teori psikoanalisa gitu ya Beberapa teori dia yang sangat kita kenal misalnya Struktur jiwa manusia itu ada id, ada ego, dan superego Oh itu? Itu dari dia Iya Kemudian yang paling terkenal itu Yang sumbang sini ya Yang memberikan pengaruh yang sangat besar dalam dunia psikologi sampai sekarang Misalnya lapisan kesadaran manusia Ada yang conscious yang di alam sadar Ada unconscious Ada pre-conscious Ada unconscious yang tidak sadar Jadi ada alam sadar, ada alam tengah Antara sadar dengan tidak dan ada alam tidak sadar Dan menurut teori dia itu kan seperti fenomena gunung es Kesadaran kita hanya penampakan sedikit gitu dari keseluruhan gunung es yang sangat besar itu Jadi Yang disadar itu hanya ego Sesuatu yang terlihat Yang cukup muncul di permukaan dan dilihat oleh manusia Tetapi sebetulnya ada id dan superego yang lebih cenderung di unconscious dan pre-conscious gitu Yang tidak sadar Nah lalu hubungannya dengan pertanyaan tadi itu Kenapa ya dia ditolak oleh kekristenan Karena memang pada akhirnya Teori-teori psikologi ya di angkatan dia dan sebelumnya adalah Kan diletakkan berdasarkan observasi tentang manusia Oke Tidak didasarkan kepada pre-assumption kebenaran Alkitab Jadi murni hanya mengamati kehidupan manusia Lalu menjadikan itu sebuah sains gitu Oke Sehingga tidak ada moral judgmentnya gitu Oke Jadi teori psikologi secara umum dulu ya Teori psikologi secara umum melihat manusia apa adanya Sebagai sesuatu hasil observasi gitu Sehingga teori psikologi tidak bicara tentang baik benar Oke Eh baik salah atau benar tidak benar gitu Tidak bicara tentang itu Tidak bicara tentang tujuan yang lebih mulia Seperti yang diletakkan atas di teologi Oke Ada tujuan penciptaan manusia Nah dari situ sendiri kekristenan sudah menolak kok Oke Karena kekristenan tentu punya dasar Bahwa manusia punya tujuan Manusia diciptakan bukan Bukan tercipta begitu saja Lalu secara khusus lagi Sigmund Freud ini kenapa ditolak adalah teori-teorinya sendiri menentang kekristenan begitu Sepertinya menentang kekristenan misalnya Pembagian-pembagian struktur jiwa manusia itu gitu ya Cara natural misalnya dia kan bilang ego, superego, in gitu ya Manusia itu dia kan sangat dipengaruhi oleh teori evolusinya Darwin Jadi manusia ini sama seperti binatang tetapi tingkat kesadarannya ya lebih tinggi Atau sama seperti binatang sebetulnya tetapi kita lebih kompleks struktur jiwanya Nah gitu lah kira-kira Nah ini kan mentangan dengan ketristenan begitu Itu sedikit sih ya Yang membuat Freud dan psikoanalis kurang diterima Terus segini kok aku pikir sedikit Oke begitu Terus pertanyaanku adakah orang yang bergulung di dunia psikologi yang punya latar belakang maksudku gini ya Bisa gak sih orang yang imannya bagus percaya Tuhan bagus tapi menjadi seorang psikolog yang bagus macam Freud ini gitu maksudku bisa Bisa gak orang yang sama begitu? Harusnya sih bisa ya Jadi psikologi dengan teologi harusnya gak dipertentangkan begitu ya Sekarang begini secara sederhana Psikologi itu memang ilmu yang mempelajari tentang manusia yang observable Mereka mengamati manusia menjadikan secara sistematis menghasilkan sebuah teori yang teruji dan itu menjadi sebuah kebenaran Nah apakah kita harus menolak kebenaran itu gitu Sebetulnya tidak Kebenaran Alkitabia tidak harus bertentangan dengan kebenaran yang saintifik gitu Justru kalau bagi saya sih misalnya ya Katakanlah teorinya Sigmund Freud ini Dia mengamati manusia sedemikian Betapa manusia kompleks bahkan teori tentang sadar tidak sadar dan setengah sadar itu ya Itu menunjukkan tentang kemanusiaan yang apa adanya Apakah ini bertentangan dengan Alkitab misalnya? Enggak Justru ini memberikan teori ini memberikan satu sembangsi untuk membuat kita melihat Kalau aku ya Ini personal lah ya Terserah di teman Kalau aku ya misalnya Apa sih artinya manusia berdosa? Oke Nah manusia berdosa itu kalau di Alkitab oke ada perilakunya Digambarkan misalnya Misalnya ya Paulus digambarkan di dalam 2 Timoteo 3 ayat 1-5 ya Itu manusia lama Itu kan perilaku-perilaku manusia yang berdosa Tetapi Kalau kita lihat di dalam realita kehidupan kita sehari-hari Wujud manusia berdosa itu lebih kompleks dari itu Gimana maksudnya? Secara teologis kan kita menerima bahwa kita punya sinful nature, nature manusia berdosa Ya manusia lama manusia baru Manusia berdosa Nah kalau di Alkitab kan ada gambaran-gambaran manusia berdosa itu perilaku-perilakunya Yang digambarkan misalnya Digambarkan oleh Paulus tadi di 2 Timoteo 3 ayat 1-5 Tetapi kalau melihat realita Sinful nature Kenapa Alkitab betul-betul menunjukkan bahwa manusia yang jatuh dalam dosa ini Naturnya sudah manusia berdosa Ilmu psikologi itu bisa menunjukkan hal itu gitu Jadi misalnya Jadi misalnya Iya Kenapa tadi kan Kenapa manusia Kalau di dalam teologi tertentulah Segala macam digambarkan di situ Kalau psikologi dimana emang Melihatnya Jadi kan yang apa adanya misalnya Freud itu kan meletakkan dasar teorinya berdasarkan pengalaman klinisnya Yang terkenal itu kan hysteria Jadi orang-orang yang abnormal gitu diamati Lalu dihasilkanlah satu teori Inilah jiwa manusia itu Gitu ya Apa adanya kan Dia tidak punya judgmental Eh ini jiwa manusia yang berdosa Enggak ada Dia akan menolak itu Atau inilah jiwa manusia yang normal Tidak Dia hanya menggambarkan Berdasarkan pengamatan yang bertahun-tahun Inilah jiwa manusia Nah apakah ini bertentangan dengan Alkitab? Tidak Contohnya tadi aku mengambil Kalau di Alkitab jelas manusia Naturnya berdosa Simple nature Simple nature itu Gimana sih gambarannya? Kalau hanya perilaku-perlaku kan kurang-kurang utuh Menggambarkannya Maka ilmu psikologi tadi Inilah jiwa manusia tadi itu Bisa lo menunjukkan Sehingga kalau kita pelajari misalnya Apa ya Struktur jiwa kita ini Dari teori-teorinya Fred itu Makin kita lihat Betapa banyaknya Drive-drive dalam diri kita yang unconscious Yang tidak sadar Yang menunjukkan betapa berdosanya kita Kompleksnya keberdosaan kita Nah itu sebabnya Kalau bagiku ya Kan kita sering Kalau kita lagi kelompok Memuridikan gitu Kita sering bilang Manusia tidak akan mungkin bisa menyelamatkan dirinya Hanya anugerah gitu kan Nah Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya Kenapa? Bahkan kebaikan manusia pun Itu sudah tercema Sehingga tidak ada sesuatu yang baik Dalam diri manusia Kenapa sampai seperti itu? Realitanya Realitanya secara sains Psikologi menunjukkan hal itu Kalau udah kita melihat jiwa manusia Struktur di dalam jiwa manusia Maka kita betul-betul bisa menemukan Tidak ada sesuatu yang baik Di dalam diri manusia Pengalaman-pengalaman hidupnya Pembentukan lingkungannya Membentuk konsep-konsep diri Membentuk pikiran-pikiran Membentuk belief system Membentuk Inilah yang membentuk Struktur jiwa di dalam dirinya itu Itu semuanya Kalau ditanya ya Gak ada yang menginginkan Tuhan Dia udah hidup dengan secara natural saja Sesuai instingnya Nah Tapi kan Teori Freud Dan Kalau ini Yang tidak percaya Tuhan Jelas bahwa Apalah ya Kalau mau dibahasakan Manusia rusak yang tadi itu Bisa diperbaiki tanpa sedikitpun Dikaitkan dengan Tuhan Menurut mereka Menurut mereka Sehingga Maksud itu Dimana kita koneksi Kita hubungkannya dimana Antara Freud yang percaya yang begitu Dengan kita bahwa Kalau di luar Tuhan Gak mungkin bisa diperbaiki Oke Oke Jadi kalau kita melihat Misalnya ya Psikoterapi Misalnya Bagian dari psikologi Untuk memperbaiki Tuhan manusia yang rusak Tuhan kan lalu gitu ya Itu semua hanya upaya Upaya memperbaiki perilaku manusia Untuk bisa berfungsi secara normal Menurut tatanan hidup Orang banyak Bukan memperbaiki jiwa manusia Menurut apa yang seharusnya Ini maksud apa Perkepetan kehidupan setelah kematian gak? Bukan Bukan Disini ini Nah disini ini Jadi abang kepek Maksudku abang mau bilang Bahwa perbaikan jiwa yang dilakukan Freud itu Sebenarnya bukan perbaikan yang utuh Bukan soal yang utuh Tapi itu Psikologi Psikoterapi Hanya Mencoba Memperbaiki jiwa yang rusak Oke Untuk bisa berfungsi normal Dan kata normal ini Yang bisa diterima Oleh norma-norma Sosial masyarakat Apalagi dengan kristenan? Nah kalau kita Di dalam kristenan Melihat jiwa manusia Yang sudah rusak Tadi itu Pertama-tama ya Kita lihat bahwa Semua itu disebabkan Karena keberdosa agar Lalu tujuan perbaikannya juga Bukan semata-mata Supaya berfungsi normal Tapi kembali kepada Sasaran yang semula Karena sebetulnya Setiap orang Harus hidup sesuai dengan tujuan Dia Diciptakan di tengah-tengah dunia ini Lalu apakah akhirnya jadinya Kita gak usah pakai ini Bukan Sekali lagi Akhirnya begini Kita memang tahu Bahwa manusia Harusnya Diperbaiki Perilakunya Supaya kembali Jadi misalnya Setelah seseorang Perbaikan pertama Di dalam kekristenan Tentu adalah Lahir baru Menerima Kristus Itu relasi kembali Tetapi kemudian Apakah orang yang sudah Di dalam Kristus Otomatis berubah Nah mungkin ini Topik di Pembicaraan lain kali Jadi apakah orang yang sudah Beriman Itu otomatis Berubah Hidupnya Perilakunya Kan di dalam jiwanya Masih Dalam struktur Yang Dia hidup selamanya Jadi setelah ini Kita mengambil Tools Kita bisa Memakai Psikoterapi ini Kalau misalnya Dari sisi Psikoanalisa Misalnya Kan Konteks kita Pembicaraan kita Freud Terapinya Freud itu kan Psikoanalisa Kita bisa Ambil itu Di dalam rangka Untuk Menolong Mengubah perilaku Oke Supaya Jiwa manusia Yang sudah Terusak oleh dosa Tadi Itu Perlahan-lahan Bisa Menjadi Wadah Bagi Kebenaran Ketika Misalnya Ketika Kita melakukan Kelompok kecil Pemuridan Itu Apakah Setiap orang Itu Langsung bisa Menerapkan Kebenaran Di dalam diri Tau secara kognitif Langsung berubah Hidupnya Dia harus Menjadikan itu Pengalaman Yang masuk ke dalam Jiwanya Mengubah seluruh hidupnya Oke Nah karena itu Jiwa yang rusak Ini gimana sih Untuk melihatnya Di bagian mana Supaya kebenaran itu Bisa masuk Kan kita perlu Memahami Adik-adik Binaan kita ini Jiwa seperti Apa ini Disitulah Tulisnya Psikologi Psikologi Sigmund Freud Iya Jadi misalnya Misalnya Kalau teorinya Sigmund Freud Dia bilang bahwa Manusia punya Defense Mechanism Yang dia gunakan Selama ini Selama hidup ini Untuk bertahan Oke Nah kita kan Boleh lihat contohnya Defense Mechanism Itu Rasionalisasi Ada orang-orang yang Selalu Bertahan Supaya bertahan Hidup itu Merasionalisasi Segala sesuatu Oh semua ini ada baiknya Nah ketika Orang-orang Seperti ini Masuk di dalam Kelompok kecil Setelah dia terima krisis Apakah dia jadinya Tidak Rasionalisasi lagi Itu masih akan tetap Karena itu Sudah menjadi pola Dalam jiwanya Untuk bertahan Nah ketika Kita mengetahui kan Teori Defense Mechanism Kita mulai tahu Anak ini selalu Rasionalisasi Sehingga dia tidak Tidak pernah benar-benar menghadapi dirinya Dan dosanya Hmm Jadi misalnya Misalnya ya contoh Dia akan sharing Bang aku Kemarin Jatuh lagi Dalam dosa pernogati Lalu dia mulai Rasionalisasi Tapi kalau aku pikir-pikir ya bang Seandainya aku Enggak begini Mungkin Kacau sih bang Bisa aja Rusak Dia akan mencoba mencari Rasionalisasi Untuk membela Menurunkan Tension Rasa bersalah Dalam dirinya Yang sudah berdasar tadi Hmm Nah kalau kita gak tahu ini Kita akan lihat orang ini Rohani sekali Hmm Jadi misalnya gini Iya Yang tadi itu dia lanjutkan Hmm Tapi aku tahu kok bang Bahwa Ya kita harus Bertaubat memang Kita harus meninggalkan Rohani banget kan Lalu dia kutip Satu dua ayat firman gitu Tapi itu bisa Begitulah Psikologi bisa menunjukkan Piciknya manusia berdosa Oke 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 Kelihatan secara fenomena kan Rokani banget adik Menitakan Tapi sebetulnya Kalau dia tidak pernah Menghadapi dosanya Hmm Itu gak masuk Walaupun dia bilang Tapi aku tahu kok bang Bahwa Persembahkanlah tubuhmu Sebagai penggunaan hidup yang berdosa Itu semua rasionalisasi Hmm Bukan sedang mencoba mencerna Menghadapi dosanya Membawanya kepada Tuhan Oke Sehingga ya Bulan depan Satu lagi polanya Minggu depannya Satu lagi Lalu setiap sharing Ya kutip ayat firman Ya bilang aku sudah menyesal Nah begitu misalnya Nah Katakanlah case gitu Hmm Sedang di treatment begitu Sekelompok kecil Oleh kebetulan BKK nya yang Seperti biopsikologi Kemudian sembuh 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 Setelah meletah Apen waktu ya Hmm Salah satu skeptisnya Orang Vision konservatif kan Terus dimana peran roh kondus Jangan sampai itu semua nanti Meniadakan Dalam tanda ketika Miracle yang bisa dikerjakan oleh roh kudus Oke Bahkan ketika dia Proses kita Untuk Mentrikan dia Menyadarkan dia Bahwa Jadi ini Ini kau sedang defense Mekanisme Mekanisme Aja Kau tidak sedang menghadapi Tentu bukan begini caranya Tapi maksudku Simpelnya Menolong dia menyadari Bukankah itu pekerjaan roh kudus Sampai akhirnya Sampai akhirnya dia sampai di satu titik Dia sedang Bahwa dia menyesali dosa-dosanya Dan dia tidak berdaya Bukankah itu peran roh kudus Oke Lalu sampai menyediakan ruang dalam jiwanya Yang tadi yang hancur Supaya akhirnya firman Waktu kita sampaikan bahan Firman PH Itu masuk ke dalam jiwanya Bukankah itu pekerjaan roh kudus Oke Jadi disana kan roh kudus bekerja Jadi Kadang-kadang kita selalu bilang Oke roh kudus akan bekerja Seperti apa Jangan-jangan Kita selama ini Tidak pernah Tidak pernah memberi kesempatan Kepada orang-orang binaan Yang kita muridkan gitu Orang-orang yang kita muridkan Pengalaman roh kudus yang nyata itu Seperti apa Hanya dengan bilang bahwa Berdoa Minta lah roh kudus Membuatmu untuk Keluar dari cerah dosa ini Aku mau bilang Rok kudus pun bisa bekerja melalui Tools sains murni Oh jelas Tools psikolog sains murni Iya Kalau roh kudus bekerja melalui Medis di rumah sakit Ya ini juga Psikologi kan Rok kudus bisa pakai Ya ini Oke Agak sampai ke ujung Gini sederhananya Jadi Gimana abang mematahkan teori Yang mengatakan Tentu Ya Tentu Kalau Kalau murni Hanya Menggantungkan diri Kepada teori Kepada Kepada teori Itu lah ya Ya itu Tentu kita menolak hal itu Oke Tetap Disanalah kita membedakan Mana Integrasi Antara psikologi Dan teologi Mana yang betul-betul Itu memang Psikologi aja Begitu Dalam hal ini misalnya Misalnya Teori-teori Freud Memang Tadi bisa Bisa kita pakai Bisa kita pakai Untuk melihat struktur jiwa manusia ini Jadi melihat Dosa bisa Sesuatu yang Unconscious Misalnya Tetapi Kalau murni Hanya menggunakan Teori-teorinya Freud Ini ya Di dalam melakukan Apa namanya Pembinaan Itu tentu Salah Tentu Salah dong Jadi Kalau Kalau Murni misalnya Consuling Berdasarkan teori Psikologi Itu juga Salah dong Gitu Kita harus bisa Membedakan Kita sedang bergantung Kepada Rok kudus Atau Kita sedang bergantung Kepada Treatment Berdasarkan teori Psikologi Gini loh Di pembinaan selama ini Ternyata kan Surah bertahun Berjalan selama ini Sebelum marketnya Kita mulai terbuka Terhadap Teori-teori psikologi Teori-teori psikologi Maksud itu Orang-orang Dulu lah Kalau mau Bapak boleh Kepada Orang-orang Kepada Selama ini Pembinaan berjalan Tanpa ada teori psikologi Dan banyak orang Diubahkan Oh iya Ini kan menjadi dasar orang Sceptis kan Untuk menganggap diri Bahwa aku lebih incili Kalian tidak Gigi 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 Apakah pembinaan kita bisa jalan Dan It works Ya kan Selama ini Kita melintai Tanpa harus Mencoba Menintegrasikan dengan Dengan psikologi Tapi sebetulnya Kalau mau dilihat Cara-cara kita Memperlakukan orang Itu sebetulnya Sudah Psychological Realiti Sebetulnya Oke Hanya sekarang Bagaimana Kita Ini sudah Secara Sistematis Kita bisa mencoba Mengintegrasikan Dengan lebih baik Supaya Ini bisa lebih Maksimal Di dalam Pengurinan kita Berarti Aku mau simpulkan Gini Kalau Ini kita Kita gabungkan Di dalam Pembinaan kita Kita tetap Memakai Tools Injil yang jelas Injilnya Jelas Dasar permanya tetap Jelas Tidak mengurangi sedikit Kemudian memakai Treatment Psikologi Maksudku Apakah ini Lebih baik Menurutku Lebih baik Karena Akan mempertemukan Theological Realiti Kebenaran Dengan Psychological Realiti Realita Manusia Yang Kologis Jadi Kita Tidak hanya Sedang Memasukkan Pemahaman Secara Kognitif Tapi Bagaimana Menjadikan Kebenaran itu Real Mengalami Di dalam jiwa Manusia Esa sendiri Aksinkan Gila bang Dalam Masa pertumbuhan Imanku Waktu itu Masih awal-awal Tiba-tiba Ketemu Sama satu Alumni Cos Apakah Kebun Sama Bisa lebih menjelaskan masalah case-case yang kayak gini, Nah Mungkin menarik juga ya kalau itu kita bahas satu seksi khusus ya Cuman Mas, itu dalam hal yang cukup dalam seperti itulah tools-tools ini bisa dipanggil Itu mungkin kita akan lebih kupas kalau misalnya kita bisa dijadikan itu konten khusus Khusus tapi secara singkat seperti yang kau bilang gini, ya kita shock gitu ya Ini ada orang yang selama ini menjadi aktivis pelayanan, tiba-tiba kita tahu Hah dia selingkuh, nah misalnya Tiba-tiba kita tahu dia masih pornografi misalnya Atau dia ketangkap korupsi di kantor, ini kenapa apakah pertobatannya palsu Bagi saya sih tidak Justru ketika kita melihat psychological reality manusia secara psikologis ini Kita akan mulai bisa memahami bahwa Ada banyak orang yang memiliki hambatan-hambatan di dalam pertumbuhan imannya Sehingga yang paling penting sebetulnya bukan soal kamu sudah lahir baru, orang percaya hidupmu berubah Kalau di bahan pembinaan perkantas yang kita gunakan, MHB di bab satu itu kita memisahkannya dua Perubahan yang revolusioner dengan perubahan yang evolusioner Kalau revolusioner status kita anak Tuhan Anugrah itu gak, gak, gak keluar masuk-keluar mas Oke, kita terima kita tolak kita terima Anugrah itu sekali kita terima ya, kita mengalami kehidupan yang baru Tetapi memang secara evolusioner Kalau di jalan istilah teologi Harusnya dari sehari ke sehari kita mengalami proses penyucian Nah orang-orang yang tidak serius menggumulkan untuk menyerahkan keseluruhan dirinya untuk diubahkan mengalami proses penyucian itu Ya itu yang bisa terjadi Tapi apakah artinya itu pertumbuhan yang semu Kita gak bisa judge mental Kita gak bisa judge bahwa dia itu orang yang semu Aku pikir apa ya, kalau dari semua pembicaraan kita ini kembali lagi Tadi kan kita mulai dari Troy dan memang sudah kita bicarakan kan Dalam case ini lah Dia, bukan case maksudku dalam pembicaraan kita terakhir ini Orang yang katakan sudah mengalami pembicaraan baru tapi kemudian gak serius Pertanyaannya, dia gak serius Atau dia sendiri sudah tidak menyadar Akan keberadaan dirinya Kenapa ada orang yang sampai misalnya Sampai misalnya korupsi Padahal dia anak Tuhan Kenapa? Ini dia sendiri sudah tidak sadar Yang mendrive Nah inilah teori ini Teorinya Freud yang akan menolong Secara unconscious It itu ada Dorongan Dorongan Secara insting Ketika seseorang tumbuh di dalam sebuah tekanan kemiskinan kekurangan Maka di dalam jiwanya tersimpan satu dorongan untuk selalu ingin memastikan keamanan ekonominya Sehingga dalam waktu tertentu Ya ini bukan momen toleransi dosanya ya Tapi secara tidak sadar otomatis Dia akan terima Pada waktu yang sama sebenarnya dia tahu itu dosa Roh kudus akan bekerja Pertanyaannya kalau itu sekali dimulai mungkin roh kudus masih keras nih Terdengar bukan roh kudusnya nanti makin berkurang Terdengarnya masih keras Tapi ketika dia terus menerus membiarkan dirinya hidup secara natural saja Tidak menyerahkan dirinya di pipi roh kudus Tidak menjadikan firman sebagai sesuatu realita yang dialami Ya sudah Itu makin naik Sama halnya misalnya orang selingkuh tidak tiba-tiba dong Ketemu di cafe cewek cantik Dia langsung yuk selingkuh gitu Itu hanya di velor-velor luar gitu Ada satu proses yang panjang yang dia terus menerus membiarkan dirinya hidup di dalam Godaan-godaan itu Oke Fikir sudah sampai di akhirnya Tapi sedikit bang Gimana dengan orang-orang yang pro sains murni dalam hal ini psikologi murni yang mengatakan Kalau di dunia luar sana misalnya salah satu yang menjadi masalah psikologi dunia kerja Orang yang work up with kita Begitu Ini bisa diselesaikan dengan baik di 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 orang-orang begini yang, apa sih itu kegemaran dalam begini dalam psikologi modern yang lebih berkembang saat ini adalah positive psychology jadi mereka sedang mencoba, kalau dulu angkatan-angkatan yang lalu termasuk Freud dan lain-lain itu kan itu selalu mendasarkan teorinya dari pengalaman klinik sehingga kayanya psikologi itu kurang banget gitu ya lalu kemudian para psikolog-psikolog modern merasa bahwa psikologi ini sebagai way out dari kehidupan manusia ini lebih dikenal positive psychology membuat orang memiliki kebahagiaan yang sejati, keberfungsian dan seterusnya dalam semangat ini misalnya ya, akhirnya misalnya kehidupan homoseksualitas itu sesuatu yang normal lalu dalam pertanyaanku tadi, mereka seolah-olah tidak butuh Tuhan dan mereka merasa bahagia baik-baik saja? baik-baik saja, mengalami kepuasan hidup lalu mereka akan bilang, eh kamu yang sangat agamais, kehidupan kamu tidak produktif, tidak bahagia benarkah demikian, ini tidak bisa disimpulkan kecuali kalau memang sudah diteliti secara menyeluruh apakah positive psychology itu sudah menjamin bahwa sudah menjamin bahwa positif kehidupan manusia itu memang akhirnya bahagia, mengalami kepuasan saya rasa tidak juga belum tentu juga belum tentu juga sama halnya seperti ceduhan mereka kamu yang agamais belum tentu bahagia, belum tentu mengalami kepuasan yang mana? ini kan harus dilihat apakah maksud apa? dalam satu titik setiap orang akan mencari misalnya belakangan orang memakai kata serupa semesta akan bekerja pokoknya ada kekuatan strukturan natural yang bekerja di titik maksud apa begitu? sebenarnya pencarian orang akan Tuhan itu ada cuma ada begitu ya, orang-orang yang begini begitu betul, jadi maksudku begini positive psychology kan ingin memastikan manusia itu berfungsi seluruh hidupnya bahagia sudah mengalami kepuasan sudah pertanyaannya bisakah ini benar-benar dialami sebetulnya pencarianmu itu tapi kalau ini kan dipandangnya kita terlalu agamaisi kalau aku bilang pencarian kamu akan kesejatian hidup itu itu hanya akan kamu dapatkan di dalam kristus misalnya tetapi kan kita gak bisa langsung melihat begitu kalau aku cara pandangnya jadinya begini itu kan semua pencarian akan kesejatian hidup bukankah itu adalah sesuatu yang ada di dalam teologi itu justru membuat kita memiliki rasa kepercayaan diri dengan iman kita tujuan hidup manusia sudah jauh kita diciptakan menurut image of God nah kita tidak akan mungkin mengalami itu positive psychology itu diluar daripada track manusia diciptakannya nah kalau aku akhirnya begini ini kita punya tujuan purpose of life ya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kita punya sasaran hidup tapi bagaimana memahami sasaran hidup ini yaudah ternyata positive psychology menunjukkan hal itu gitu jadi kalau kita bilang aku ini mengalami kepuasan kita gak hanya bilang secara kognitif aku puas di dalam Tuhan positive psychology menunjukkan apa sih artinya kepuasan hidup apa artinya kebermaknaan secara realita ya tetapi means nya itu hanya ada di dalam kebenaran biologi sebenarnya dalam dalam pencarian itu sebenarnya yang mereka butuhkan justru kebenaran yang sejati iya karena seingkatnya memang khususnya di luas sana ya belakang aku lagi suka muling-muling soal pertanian orang yang akhirnya mengandalkan naturalisme kecintaan kepada alam orang yang sangat baik gitu menghabiskan menghabiskan puluhan-puluhan tahun mereset gimana pertanian supaya dia sangat tidak percaya dengan konsep Tuhan konsep agama artinya pencarian orang akan sesatai justru memang dia mencari kebenaran yang sejati oke kesimpulan kesimpulan apa bahwa tuh psikologi murni yang tidak mempercayai ke kristenan kemudian kristenan murni yang kalau boleh pakai kata injili yang kurang mempercayai sebenarnya bisa kerjasama gimana? tentu kalau kami ya kalau aku belajar itu mengintegrasikan lebih tepat mengintegrasikan jadi mengintegrasikan itu bukan berupaya untuk mengawinkan dua bidang ilmu ini psikologi dan teologi mana yang cocok mencocok-cocokkan bukan itu integrasi tapi bagaimana kebenaran dengan Theological Reality ini itu bisa masuk di dalam jiwa manusia yang merupakan Psychological Reality gitu lah kira-kira sehingga kita mengalaminya mengalaminya oke berarti sehingga kesimpulannya teori tools dan berbagai hal yang lahir dari psikolog murni macam Freud tradition kita gak harus tolak mentah-mentah ya kita gak harus menganggap itu sebagai barang haram yang gak boleh dipakai sebagai tools untuk pemerintah artinya itu pun bisa menjadi alatnya roh kudus untuk menolong orang semakin serupa dengan kristen iya kalian bisa lebih menolong thank you see you next time terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih